Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawas LURI, Rahmat Bagja buka suara soal temuan PPATK mengenai dana ilegal yang diduga mengalir ke rekening anggota partai politik untuk kepentingan pemilu 2024. Bagja menilai temuan itu hanya bisa diteruskan dan ditelusuri oleh aparat pendegak hukum. Dalam nota kesepahaman yang ditekan Bawas LURI dan PPATK, pihak PPATK akan memberi informasi untuk ditindaklanjuti Bawas LURI apabila informasi itu berkaitan dengan rekening dana pemilu atau RKDK. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawas LURI menangani pelanggaran dana kampanye berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami bertanya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dana kampanye? Tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawas LURI. Oleh sebab itu, tadi himbawan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. MOU kami dengan PPATK adalah PPATK akan memberikan informasi juga berkaitan dengan dana, khusus rekening dana kampanye atau rekening dana pemilu. Jadi di luar itu kami rasa bukan kemudian kewenangan nyambah waslu juga untuk kemudian ikut dalam itu. Nanti kalau ada informasi tersebut, maka kami akan meneruskannya kepada KPK, polisi, dan kejaksaan. Bawas LURI juga enggan mengungkap surat terkait transaksi janggal dari PPATK tersebut. Sebab surat itu berstatus data yang sangat rahasia, sehingga tidak boleh disampaikan kepada publik. Dihawatirkan, surat itu bisa menibulkan persoalan besar. Bawas LURI pun menghimpang peserta pemilu supaya memasukkan seluruh pengeluaran dan pemasukan dana kampanye ke dalam RKDK. Terima kasih telah menonton!